Sampah yang dihasilkan dari limbah rumah tangga bukanlah ampas yang tidak bisa dimanfaatkan. Jika memahami prinsip 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle, serta mengerti teknik pengelolaan sampah yang baik, maka sampah dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TPPKK Aceh Diah RT Idewati saat membuka secara resmi pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga untuk bank sampah dan juga pembuatan pupuk organik di Rasamala Hotel, Senin 17 September 2018. Untuk diketahui bersama, produksi sampah rumah tangga kota Bandai Aceh per hari mencapai lebih dari 250 ton. Bahkan pada bulan Ramadan, jumlah tersebut dapat meningkat hingga 275 ton per hari. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60 persen diantaranya merupakan sampah plastik. Pada kesempatan tersebut, dosen fakultas teknik unsia itu mencontoh inovasi yang dilakukan oleh warga desa Balbar, kecamatan Oba Utara, Tiduri, Maluku Utara, yang berhasil membuka usaha daur ulang sampah menjadi biji plastik. Hasilnya, usaha tersebut bisa meraih keuntungan hingga 20 juta per bulan. Para pekerjanya semua adalah ibu rumah tangga. Tidak heran jika warga desa Balbar itu berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Desa dan juga Kementerian Mikungan Hidup dan juga Kehutanan atas hasil karya dan juga kerja keras mereka, kata Wakil Ketua PP PKK itu.